Hai assalamualaikum teman-teman tanggal 1 Maret 2023 Oke teman-teman pagi ini aku rencana untuk pemupukan pohon tomat di usia 1 bulan 22 hari lalu mentimun pare labu air setelah itu aku mau panen-panen jadi ikutin ya teman-teman aku akan melakukan pemupukan tomat di usia 1 bulan 22 hari ya karena hujannya intens aku pupuknya dengan tepung cangkang udang dan kapur dolomit ya jadi setelah aku tabur tepung cangkang udang lalu aku gemburkan seperti ini ya teman-teman digemburkan seperti ini sebentar ya jadi aku gemburkan seperti ini setelah digemburkan seperti ini aku tabur kapur dolomit seperti ini ya teman-teman Oke selanjutnya ya Oke aku berlanjut ambil polibek tomat berikutnya ya ambil dua aja dulu jadi antri ya dari santomatnya teman-teman bisa lihat seperti ini lalu aku tabur tepung cangkang udang lalu aku gemburkan seperti ini Oke setelah sudah gembur seperti ini teman-teman aku ambil kapur dolomit seperti ini tabur-taburnya Oke selanjutnya jadi untuk yang lain nanti agak aku skip ya teman-teman oke teman-teman fotomatnya sudah aku pupuk ya di usia satu bulan 22 hari dan teman-teman bisa lihat tadi kapur dolomitnya ini penuh tinggal segini sikit karena aku pupuk pare juga ya tinggal digemburkan ini sudah aku tabur-tabur untuk pare ya ada sekitar 4 pot diameter panjang ya lalu ini adalah buncis ya buncis itu ada dua pohon ya teman-teman dua pohon dua polibek tapi aku tanam beberapa ya ada lima atau enam ya ini tinggal digemburkan saja lalu pohon mentimun dan ini pohon buncisnya sedang berbunga-bunga ya teman-teman disini karena biji buncisnya putih disini bunga buncisnya putih ya teman-teman bisa lihat oke lanjut ke pohon mentimun dan ini polibek diameter panjang pohon mentimun ya teman-teman ada sekitar dua polibek ya sudah aku tabur dengan tepung jangga udang dan kapur dolomit ya ini sedang berbunga-bunga dan disini sudah ada bakal buahnya ya teman-teman ini di sengat-lalat buah kah tidak apa ya oke gak apa-apa lah teman-teman bisa lihat ada bakal-bakal buahnya banyak ya ini ke atas lalu disini dari arah sini teman-teman bisa lihat ini bakal buah mentimun ya ini tadinya satu polibek jadinya bergandeng seperti ini teman-teman karena anjirnya anjirnya dua tapi ini sulurnya itu mengikat-ngikat gitu jadi bergandengan deh dua polibek ini jadi tidak bisa dipisahkan teman-teman ya kan oke aku mau lihat ke labu air ya labu air pun sudah aku pupuk ya teman-teman dengan kapur dolomit dan tepung jangga udang ya ini tinggal aku gemburkan jadi aku agak sud untuk menggemburkan ya teman-teman sudah aku pupuk semua ya Masya Allah sampai merambatnya ke atas para-para pohon anggur teman-teman ini bakal buahnya ya buah jantannya banyak aku sih berharap buahnya tuh di atas para-para pohon anggur jadi nanti buahnya agak menggelantung gitu teman-teman tidak berharap disini kalau disini nanti agak berat juga kalau di atas kan nanti aku bisa unik aja buahnya oke tinggal aku menggemburkan ya ini sih terlihat sudah terlihat sangat subur kalau dilihat dari daunnya teman-teman walaupun tanam di plan terbek 5 liter ya Masya Allah mengemaskan oke nanti lanjut panen-panen jadi ikutin ya oke aku berlanjut mau petik-petik panen-panen panen apa coba disini sebelum aku panen-panen aku mau liatin bakal buah mentingun lalu liat di bawah sini ini teman-teman buahnya ya buahnya rame ini jadi aku mau ke depan sana ya di bawah di lorong dari depan sini ada bakal buah tomat mawar ya teman-teman yang aku tanam di pot diameter sangat kecil ya ini sekitar pot ukuran 20 ya sudah lumayan lame ya bakal buahnya oke aku berlanjut mau petik-petik ini brokoli yang tiga hari lalu aku panen ya belum belum aku udahin pohonnya tapi disini ada brokoli kecil-kecil ya teman-teman dari tunasnya aku mau biarin aku mau petik yang ada beberapa aku tinggalin ya saat itu saat aku petik yang disini tuh ini masih kecil teman-teman ini aku tutup taraaa ini sepertinya terhujan ya bismillahirrahmanirrahim ini gerimis ya teman-teman sejatuh deh oke lanjut lagi sebelum bismillahirrahim ada satu pohon lagi ya teman-teman agak terlambat jadi aku mau ambil buah yang tadi aku petik brokolinya jatuh oke Alhamdulillah teman-teman Alhamdulillah oke ini perbungaan aku sebelum aku petik saw ini dan kacang panjang ini teman-teman bisa lihat buah kacang panjang ya Masya Allah ini aku tanam di polybag diameter panjang ya ini rame teman-teman Masya Allah mengemaskan ya ini tuh pohonnya tumbuh sendiri teman-teman benihnya jadi saat itu aku tanam bunga morninggol ya tau tau disini tumbuh kacang jadi morninggolnya malah terkalahkan ini ada bakal bakal bibit morninggol ya dia seperti kangkung benihnya teman-teman bisa lihat nih ini benih bunga morninggol ya pagi bunga pagi jadi berbunganya saat pagi ini saat aku beli benih apa aku lupa ya aku dapat bonus oh aku saat beli bunga telang bibit bunga telang ungu ini ya ungu dan biru putih telang tumpuk jadi aku dapat bonus bunga morninggol ya oke aku mau petik lenca yang disana ya ini adalah barisan pohon pare aku ada sekitar 4 diameter panjang sudah tumbuh subur ya teman-teman teman-teman yang mengikuti pasti tahu bahwa pohon pare ini ku pindah tanam di malam hari aku mau petik lenca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ini benih-benihnya banyak ya teman-teman jadi aku mau lanjut petik timun di sini ada sekitar satu ya agak lumayan besar ini oke aku berlanjut mau petik sawi ya teman-teman ini ada selada aku sama siomak siomaknya ini benih tumbuhan ya saat itu aku tanam siomak lalu ada benihnya tumbuh nih tumbuh satu lalu saat duanya lagi aku aku pindah ke pohon pare apakah hidup benih siomaknya nah seperti ini kecil-kecil teman-teman itu benih tumbuh ya yang jatuh dari pohon selada siomak yang aku tanam hanya beberapa saja jadi aku mau petik sawi ini ya jadi aku mau udahin semua ini sawinya bismillahirrahmanirrahim teman-teman jadi nanti aku cuci dulu ya teman-teman teman-teman ini sudah volt yang meter opal sudah terp panen tinggal ini ya teman-teman ini belum terpangkas belum boleh selesai baik jadi aku mau cuci sudah aku panen ya teman-teman aku mau lanjut cuci ini ya biar besi ya teman-teman Agar aku nyaman Saat taruh di tempat Hasil panennya gak kotor Ada yang tanya Kebun aku tanam sayur Di semprat-sempratka Dengan Pesisida Aku alami ya teman-teman Jadi Semuanya kan ini aku tanam sendiri Selain aku Berkebun seperti ini Aku kan Mengurus rumah Antara jemput anak-anak sekolah Jadi yang aku utamakan itu antara jemput anak sekolah Kalau ini tuh Saat-saat santai aja Baru aku fokus ya Jadi Untuk menghemat Waktu aku biasanya Di kebun aku ini aku tanami Perbungaan teman-teman Seperti bunga nizina ini ya Lalu ini ada Bunga matahari Bunga perbungaan seperti ini ya Sampai di sekeliling Kebun aku Teman-teman Jadi aku gak perlihatin satu-satu ya Aku mau lanjut ke Cuci sawi aku ya Lanjut cuci sawi Setelah aku perlihatin Bunga-bunga di kebun aku ya Itu untuk menangkal hama teman-teman Alhamdulillah Seger Alhamdulillah teman-teman Hasil panen aku Masya Allah Sangat menyenangkan Panen sawi Alhamdulillah Oke aku mau lanjut Petik daun bawang Jadi daun bawangnya aku mau cabut aja teman-teman Seperti porak-poranda Karena hujan ya Seperti gini aja teman-teman Jadi aku mau petik seledri nih Bismillahirrahmanirrahim Jadi aku rempel seperti ini Petiknya aku rempel ya Seledri-nya Jadi ikutin ya Jadi agak skip ya teman-teman Bener banget tuh Seledri-nya Oke teman-teman Hari ini aku panen Lebih banyak Bicu gini ya Enak kotor Karena Aku gak nyaman kalau Kotor teman-teman Oke teman-teman Sudah bersih ya Alhamdulillah Sudah bersih ya teman-teman Alhamdulillah Lanjut aku mau petik tomat mawar Ini yang untuk aku jadikan bibit teman-teman Sus Bincana untuk bibit Lanjut aku mau petik malberry ya teman-teman Misal lihat ini jeruk tagami aku Masya Allah Rame teman-teman Belum orange ya Mulberry-nya ada disini teman-teman Aku mau petik Aku punya dua pohon ya Ini pohonnya dari kebun ragica Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah gemes Alhamdulillah teman-teman Aku mau petik Kacang panjang merah Bismillahirrahmanirrahim Ini buahnya lumayan Rame ya teman-teman Tapi kurannya tidak sebesar yang aku tanam di Planter bag 5 liter ya teman-teman Ini agak kecil-kecil gitu Kalau di planter bag 5 liter teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya ya Alhamdulillah Lanjut lagi di bawah ada Masya Allah Gemes banget kan teman-teman Masya Allah Ya Akhir panin aku Lanjut aku Petik bunga telang tumpuk ya teman-teman Tumpuk biru Di bawahnya rame nih Tumpuk biru Putih ya Aku punyanya Kalau yang ungunya tidak tumpuk Biasa aja teman-teman Tumpuk biru Terima kasih. Terima kasih. Semangat berkebun. Karena berkebun sangat menyenangkan. Lihat hasilnya teman-teman. Masya Allah.